Anak suci, kau akhirnya kembali. Deng Yalin berjuang untuk bangkit dari tanah, menatap Ling Xiao dengan mata penuh kegembiraan. Kamu tidak buruk, tetapi kamu jauh lebih mudah darinya. Kultivasinya sama saja dengan milikmu. Jangan berkecil hati. Ling Xiao tersenyum dan menepuk bahu Deng Yalin. Deng Yalin menganggup dengan penuh emosi dan berkata, Putra Suci, mereka semua adalah murid Sekte Matahari Bulan Bintang. Lupakan saja. Deng Yalin sedikit khawatir. Dia tahu karakter Ling Xiao. Saat itu, dia berani menantang Deng Yalin dan Deng Tiande ketika dia masih di alam pembukaan saluran. Jika Ling Xiao impulsif dan memberi pelajaran kepada para pengikut Sekte Bintang Bulan Matahari, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, Sekte Matahari Bulan Bintang adalah penguasa delapan daerah kehancuran. Sekte Changsen sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kamu telah melumpuhkan kultivasi adik mudaku dan kamu ingin membiarkannya begitu saja. Apakah kau benar-benar mengira Sekte Matahari Bulan Bintang mudah diganggu? Suara dingin terdengar. Di antara para murid Sekte Matahari Bulan Bintang, ada seorang pemuda yang sangat kekar. Dia memiliki potongan rambut cepat dan tampak sangat energi. Kulitnya sebening kristal dan memancarkan cahaya redup. Matanya sangat terang, seolah-olah ada api yang menyembur keluar. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 Master Realm, yang merupakan tingkat tertinggi di antara murid-murid Sekte Matahari Bulan Bintang. Pemuda berjubah merah itu terluka oleh Leng Feng dan kultivasinya pun lumpuh. Seketika, para murid Sekte Bintang Bulan Matahari menjadi marah. Pemuda kekar itu menatap Ling Xiao dengan tata pandingin. Dia memancarkan aura yang sangat kuat yang menekan Ling Xiao dan yang lainnya. Ekspresi para murid Sekte Changsen berubah drastis. Ekspresi Deng Yalin berubah serius saat dia berbisik kepada Ling Xiao, orang suci, orang ini bernama Liu Yang. Dia adalah murid dari fraksi Dewa Matahari. Kakak senior Namong dan kakak senior Jian dikalahkan olehnya. Kamu harus berhati-hati. Ling Xiao dan Xia Huang tidak mengungkapkan kultivasi mereka, jadi Deng Yalin tidak mengetahui kultivasi Ling Xiao saat ini. Namun, Ling Xiao hanya berada di alam transformasi roh ketika dia meninggalkan Sekte Changsen. Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia mungkin hanya berada di alam Harimaunaga. Dia jelas bukan lawan Liu Yang. Kamu pikir kamu siapa? Ling Xiao mencibir dan melirik Liu Yang. Ini Sekte Changsen ku, bukan Sekte Matahari Bulan Bintang milikmu. Dia mempermalukan murid Sekte Changsen ku. Mengampuni nyawanya sudah merupakan belas kasihan. Kalau tidak, itu tidak akan semudah melumpuhkan kultivasinya. Aku akan mengambil nyawanya. Bajingan, beraninya kau tidak menghormati kakak senior Liu. Senior Liu, bunuh dia. Apa-apaan anak suci? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Panjang Umur masih merupakan Sekte Panjang Umur dari 10.000 tahun yang lalu? Wajah para murid Sekte Matahari Bulan Bintang berubah. Mereka menatap Ling Xiao dan memarahinya. Tatapan mata Liu yang juga berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin, sombong sekali. Kalau begitu, biar aku lihat, kualifikasi apa yang kamu, Putra Suci dari Sekte Panjang Umur, miliki hingga bersikap begitu sombong. Cahaya tajam melintas di mata Leng Feng, dan dia berkata kepada Ling Xiao, Putra Suci, biarkan aku melakukannya. Baiklah. Bagaimanapun juga, Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Changsenku memiliki beberapa ikatan. Biarkan dia hidup. Ling Xiao mengangguk. Dengan kekuatan garis keturunan Leng Feng, dia bahkan bisa melawan Grandmaster Level 9. Itu sudah cukup untuk menghadapi Liu Yang. Biarkan aku hidup. Hahaha. Liu Yang tertawa karena marah. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan meremehkannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah nakal, kau hanya akan mencari kematian jika kau menjulurkan kepalamu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Liu Yang memandang Leng Feng dengan tatapan dingin. Meskipun dia tidak tahu kultifasi Leng Feng, Leng Feng tampak berusia dua puluhan. Di negara kuno Great Desolation yang kecil ini, dia paling-paling hanya seorang ahli alam naga dan harimau. Dia hanya mencari kematian. Hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak menyerang sekarang, kau tidak akan punya kesempatan. Tatapan Leng Feng bagaikan pisau tajam, memancarkan aura tajam. Niat bertarungnya meningkat. Ria di depannya adalah murid sekte matahari bulan bintang. Leng Feng juga ingin melihat siapa yang lebih kuat antara dia dan murid dari tempat suci bela diri. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Liu Yang bersinar terang saat ia melepaskan kultifasi alam Grandmaster level 6. Ia menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Batu-batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Liu Yang bagaikan gajah barbar purbakala saat ia melayangkan pukulan ke arah Leng Feng. Aura kuat itu menyebar, menyebabkan ekspresi para pengikut sekte matahari bulan bintang berubah drastis saat mereka menampakkan ekspresi khawatir. Liu Yang adalah seorang Grandmaster level 6. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte Changshen yang dapat menandinginya. Pemuda yang di bawah Ling Xiao tampak sombong, tetapi bagaimana ia dapat mengalahkan Liu Yang? Dia mungkin akan dikalahkan pada saat berikutnya. Hanya ekspresi Ling Xiao yang tidak berubah. Dia sangat acuh-ta'acuh dan tenang. Xia Huang, Ling Jue Chen, dan guru spiritual matahari murni tersenyum. Mereka sangat memahami kekuatan tempur Leng Feng, jadi mereka tahu hasil pertempuran ini. Secara relatif, mereka lebih penasaran dengan Gunung Changshen. Dari luar, Gunung Changshen tampak biasa saja, tetapi ketika mereka memasuki Gunung Changshen, mereka menyadari bahwa ki spiritual di Gunung Changshen sangat melimpah. Bahkan berubah menjadi kabut tipis. Itu sebanding dengan enklef terberkati dari tempat suci Marsial Dao. Mata liling juga berbinar saat dia melihat ke arah puncak gunung panjang umur. Dia bisa merasakan pedang kehendak yang luas dan meluas dari sana. Pedang itu tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, memenuhi langit dan bumi, membuatnya merasa agak gelisah. Sekte Changshen memang tidak sederhana. Melihat pukulan Liu Yang, mata Leng Feng berbinar. Kibawaan menyembur keluar dari tubuhnya saat dia menebas dengan telapak tangannya. Dentang. Telapak tangan Leng Feng mengandung cahaya pedang yang mendominasi. Saat mengenai tinju Liu Yang, seolah-olah mengenai batu logam. Percikan api beterbangan dan aura yang dahsyat meledak. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Alam Grandmaster tingkat 6. Bagaimana itu mungkin? Mata Liu Yang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera merasakan bahwa kultifasi Leng Feng berada di alam Grandmaster level 6, sama seperti dirinya. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu jahat di negara kuno kehancuran besar yang kecil ini? Pada saat yang sama, Liu Yang melihat ekspresi tenang Ling Xiao dari sudut matanya. Jika kultifasi Leng Feng begitu abnormal, seberapa kuatkah Ling Xiao jika dia bisa mengendalikan Leng Feng? Suatu firasat buruk melintas di hati Liu Yang. Lagi. Mata Leng Feng dipenuhi dengan semangat juang saat dia memancarkan aura yang kuat. Esensi pedangnya memenuhi udara. Itu mendominasi dan kuno, dengan aura tak terkalahkan yang dapat membelah langit dan bumi. Dentang. Leng Feng mengangkat lengannya dan telapak tangannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah pedang suci seputih salju telah terbentuk di lengannya. Dia menebas langit dengan kecepatan kilat. Ini adalah jurus ke-sepuluh dari pedang Asura. Leng Feng telah menyempurnakan jurus pedang Asura. Ditambah dengan garis darah pedang surgawi, ia mampu melepaskan kekuatan yang bahkan membuat Ling Xiao terkejut. Ekspresi Liu yang berubah saat dia merasakan ancaman yang kuat. Menghadapi cahaya pedang Leng Feng, dia mengeluarkan raungan keras. Seketika, gelombang panas yang membara menyapu keluar dari tubuhnya, seolah-olah matahari yang menyala-nyala perlahan terbit. Sembilan Telapak Matahari. 322. Apakah itu keterampilan bela diri kelas bumi tertinggi? Telapak Tangan Sembilan Matahari. Kakak Senior Liu akan menang. Mata murid sekte Matahari Bulan Bintang itu dipenuhi kegembiraan saat dia berkata tergesa-gesa. Mata Ling Xiao juga berkedip. Dia tahu tentang seni bela diri Telapak Tangan Sembilan Matahari. Seni bela diri ini dikenal karena keganasannya yang tak tertandingi dan mengandung kekuatan ilahi yang yang ekstrim. Jika dilepaskan dengan kekuatan penuh, seni bela diri ini bahkan lebih kuat daripada tinju setan penakluk Fajra. Akan tetapi, meskipun Telapak Tangan Sembilan Matahari kuat, Liu yang belum menguasainya hingga ke alam sempurna dan ia masih kurang dibandingkan dengan Leng Feng. Gemuruh. Cahaya tinju dan cahaya pedang bertabrakan dan ruang bergemuruh. Cahaya pedang yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Sembilan matahari yang menyilaukan di langit menghancurkan semua cahaya pedang dan menekan Leng Feng. Sudah kuduga. Hahaha, kakak senior Liu pasti menang. Seorang murid sekte Matahari Bulan Bintang berseru. Ketika mereka merasakan kultifasi Leng Feng di tingkat ke-6 alam Grandmaster, mereka terkejut dan iri. Leng Feng lebih muda dari kebanyakan dari mereka, tetapi kultifasinya lebih kuat dari mereka. Itu merupakan pukulan besar bagi para murid tanah suci yang biasanya tinggi dan perkasa. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Leng Feng akan dikalahkan, rasa senang yang tak terlukiskan muncul dalam hati mereka. Namun, raut wajah Leng Feng tidak berubah, dia tetap dingin dan acuh tak acuh. Gemuruh. Cahaya pedang yang hancur di langit memancarkan aura yang merusak. Esensi pedang Leng Feng murni dan kuat dan beresonansi dengan aura yang merusak di langit. Cahaya pedang hitam muncul di atas kepala Leng Feng. Aura tajam itu membuat bulu kuduk meremang. Tebasan kehancuran. Saat suara dingin Leng Feng bergema, cahaya pedang di atas kepalanya bergerak seketika. Wuih. Seolah-olah sungai surgawi telah menembus langit. Sungai itu seputih salju dan mengalir sangat cepat. Dalam sekejap, sungai itu menghancurkan telapak sembilan matahari yang dibentuk oleh telapak sembilan matahari. Cahaya pedang itu bergetar dan memancarkan cahaya misterius di langit. Cahaya itu seperti garis putih yang membelah langit dan menembus kegelapan saat menebas Liu Yang. Apa? Ekspresi Liu Yang berubah drastis saat dia merasakan bahaya yang mengancamnya. Rambutnya berdiri tegak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang Leng Feng sudah jelas hancur oleh telapak tangan besar sembilan matahari miliknya, tapi apa sebenarnya cahaya pedang yang muncul dalam sekejap ini? Liu Yang tidak sempat berpikir. Cahaya keemasan gelap menyala di tangannya saat dia meninju. Retakan. Pedang Leng Feng menebas tinju Liu Yang. Tatapannya seperti baja saat ia menebas tinju Liu Yang. Seketika, Rune yang cemerlang berkedip-kedip saat darah berceceran di mana-mana. Liu Yang tampak seperti tersambar petir. Jubah merahnya robek-robek, dan wajahnya sangat pucat. Ia terlempar puluhan meter jauhnya oleh pedang Leng Feng. Matanya dipenuhi ketakutan. Telapak tangannya berlumuran darah, dan aura pedang tajam memenuhi udara. Selain itu, sarung tangan di tangannya telah meredup, menunjukkan bahwa dia telah terluka parah. Sarung tinju ini adalah satu-satunya artefak berharga milik Liu Yang. Kerusakan yang dialaminya begitu parah membuat hati Liu Yang sakit. Pada saat yang sama, dia bersuka cita dalam hatinya. Jika bukan karena sarung tangan di tangannya, tangannya akan dipotong oleh pedang Leng Feng. Bagaimana bisa ada teknik pedang yang begitu mengerikan di dunia ini? Meliputi langit dan bumi, menghancurkan langit. Niat pedangnya tak tertandingi, dan dia tak terkalahkan. Suasana menjadi sunyi senyap. Hal ini khususnya berlaku bagi para pengikut sekte matahari bulan bintang. Mereka awalnya bersorak, tetapi pada saat itu, mereka merasa seolah-olah leher mereka dicekik. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Kakak senior Liu dikalahkan. Dikalahkan oleh pemuda tak dikenal. Hal ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Adapun para murid sekte Changsen, setelah beberapa saat terkejut, mereka mulai bersorak. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka menatap Ling Xiao. Bawahan Ling Xiao sudah sangat kuat. Bagaimana mungkin Sein mereka bisa lemah? Dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang, saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda yakin? Ling Xiao menatap Liu Yang yang tidak percaya. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia menjawab pertanyaan yang mereka ajukan kepada Deng Yalin. Wajah Liu yang menunjukkan sedikit kemarahan. Namun, matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Leng Feng. Ling Xiao, apa yang membuatmu sombong? Jika kau mampu, lawanlah aku sendiri. Apa gunanya membiarkan orang lain melakukannya untukmu? Liu Yang berkata keras-keras, sambil memasang muka tegas. Apakah kamu yakin ingin melawan aku? Mata Ling Xiao berbinar, ada sedikit cahaya di sana. Xia Huang dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah air masuk ke otak Liu Yang? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Leng Feng, dan dia ingin melawan Ling Xiao. Namun, penampilan Ling Xiao memang sangat menipu. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia memiliki tubuh yang ramping. Meskipun dia tampan, dia tidak terlihat seperti pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Senyumnya cerah, dan dia tidak terlihat seperti seorang jenius yang kuat. Tentu saja, jika kemelawanku secara langsung, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku jika aku tidak dapat mengalahkanmu dalam tiga gerakan. Hati Liu yang bergetar ketika Ling Xiao menatapnya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang kuat. Namun, dia tidak mau kehilangan muka seperti ini, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Sekalipun pemuda berusia 15 atau 16 tahun ini kuat, seberapa kuatkah dia nantinya? Gemuruh. Pada saat ini, kereta perang api menyala datang dari jauh, memancarkan aura kuno dan kuat. Zhao Ritian berdiri di atas kereta perang api yang membara, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sombong. Kakak senior Zhao, mengapa Anda ada di sini? Mata Liu yang dan yang lainnya berbinar, dan mereka langsung kegirangan saat mereka buru-buru berteriak. Suara mendesing. Zhao Ritian menyimpan kereta perang api menyala dalam harta karun penyimpanannya, lalu melompat turun dari langit dan mendarat di samping Ling Xiao. Ling Xiao, apa yang perlu kau lakukan agar aku mau mengembalikan ramuan pelarut roh sembilan surga itu? Zhao Ritian mengabaikan Liu yang dan yang lainnya. Dia berjalan mendekati Ling Xiao dan berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Liu yang dan murid-murid sekte bintang bulan matahari lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhao Ritian bisa bersama dengan Ling Xiao? Kaka senior Zhao, apakah kamu kenal Ling Xiao? Dia melumpuhkan kultifasi Zhao Hai dan berbicara kasar kepada sekte matahari bulan bintang kami. Kaka senior Zhao, tolong bantu kami dan biarkan aku memberi anak ini pelajaran. Liu yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat kepada Zhao Ritian. Zhao Hai yang lumpuh. Dia memang bajingan. Aku tidak terkejut sama sekali. Namun, apakah kamu yakin ingin melawannya? Zhao Ritian melirik pemuda berjubah merah yang kultifasinya lumpuh dan menatap Liu yang dengan heran. Aku ingin bertarung secara adil dengannya. Kaka senior Zhao, apakah ada masalah? Liu yang bingung dengan tatapan Zhao Ritian. Zhao Ritian melotot ke arah Liu yang dan berkata, Wah, nak, kamu sudah gila ya? Bukankah kakak senior USN sudah memberitahumu? Bahkan si Tian Luo dari sekte binatang ribuan pun dikalahkan oleh Ling Xiao. Apakah menurutmu kau lebih kuat dari si Tian Luo? Apa, apakah si Tian Luo benar-benar kalah dari Ling Xiao? 323 Si Tian Luo menduduki peringkat ketujuh di antara tujuh murid 10 ribu binatang, tetapi potensinya berada di tiga besar. Ini karena ia memiliki garis keturunan ular surgawi, dan itu sangat murni. Oleh karena itu, ia sangat terkenal di beberapa tempat suci seni bela diri. Ada desas-desus bahwa Ling Xiao telah mengalahkan si Tian Luo ketika dia masih di alam naga dan harimau. Namun, bagi Liu yang dan yang lainnya, itu hanyalah omong kosong. Bahkan Dewa Matahari dan Dewa Bulan yang mereka sembah pun tidak berani mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan si Tian Luo yang berada di alam naga dan harimau. Siapakah Ling Xiao? Namun, sekarang setelah Zhao Ritian berkata demikian, mungkinkah Ling Xiao benar-benar telah mengalahkan si Tian Luo? Memikirkan hal ini, Liu yang menggigil. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan si Tian Luo. Jika apa yang dikatakan Zhao Ritian benar, maka dia benar-benar sedang mencari kematian. Tidak heran sekelompok orang di belakang Ling Xiao memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Ternyata dia memang idiot. Memikirkan hal ini, Liu yang merasa malu dan marah. Wajahnya memerah, dan dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Deng Yalin pun terkejut saat mendengar hal ini. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Ternyata rumor bahwa Ling Xiao telah mengalahkan si Tian Luo yang berada di alam naga dan harimau adalah benar. Seberapa kuat Ling Xiao sekarang? Deng Yalin dan murid-murid sekte Changsen lainnya memandang Ling Xiao dengan kagum. Baiklah, Deng Yalin, bawa aku ke pemimpin sekte Changsen. Ling Xiao tersenyum tipis dan menatap Deng Yalin. Ling Xiao berencana untuk mempertemukan Xia Huang, Ling Juechen, dan Chunyang Zhenren dengan Namong Xuan. Bagaimanapun, mereka bertiga dianggap berada di alam mulia. Ling Xiao akan meninggalkan daerah 8D Solate cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, dengan mereka bertiga menjaga sekte Changsen, Ling Xiao dapat pergi dengan tenang. Ekspresi Deng Yalin berubah. Dia tergagap, orang suci, pemimpin sekte tidak ada di sekte Changsen. Apa yang telah terjadi? Wajah Ling Xiao menjadi gelap. Dari ekspresi Deng Yalin, dia bisa tahu bahwa sesuatu telah terjadi yang tidak dia ketahui. Deng Yalin melirik Liu Yang dan yang lainnya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Putra Suci, pemimpin sekte berada di daerah terlarang gunung belakang. Dewa Matahari dari sekte Bulan Matahari ingin memasuki daerah terlarang gunung belakang. Pemimpin sekte tidak punya pilihan selain bertaruh dengan Dewa Matahari. Selama Dewa Matahari dapat menghancurkan formasi daerah terlarang gunung belakang, ia akan diizinkan masuk dan berkultivasi. Apa? Kilatan tajam muncul di mata Ling Xiao saat aura kuat dan dingin terpancar dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan Deng Yalin dan yang lainnya gemetar saat mereka memperlihatkan ekspresi hormat. Sangat bagus. Apakah sekte Matahari Bulan Bintang benar-benar berpikir bahwa gerbang panjang umur kita dapat diinjak-injak oleh orang lain? Hari ini saya ingin melihat orang macam apa sebenarnya Dewa Matahari ini. Deng Yalin, pimpin jalan. Tatapan mata Ling Xiao sangat dingin, dan ada kemarahan yang terpendam dalam hatinya. Pohon pemahaman jalan di daerah terlarang gunung belakang adalah akar spiritual nomor satu di dunia. Pohon itu juga merupakan akar kebangkitan gerbang panjang umur. Dia tidak boleh kehilangannya. Ketika Ling Xiao pergi, dia menggunakan Longevity God Sealing Array untuk menutup area terlarang di pegunungan belakang. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika seorang ahli alam surga masuk dengan gegabuh, dia pasti akan mati. Namun, saat itu Ling Xiao baru berada di alam transformasi roh. Formasi yang ia buat belum mencapai puncaknya, jadi ia tidak yakin apakah formasi itu dapat menghentikan Dewa Matahari. Bagaimanapun, Dewa Matahari dikabarkan sebagai jenius nomor satu di Sekte Bintang Bulan Matahari. Ia tak tertandingi dan tak tertandingi di seluruh wilayah Delapan Desolates. Ia dan Dewa Bulan dikenal sebagai kebanggaan bulan matahari. Dewa Matahari pastilah seorang ahli alam surga. Jika tebakan Ling Xiao benar, Dewa Matahari pastilah sedang mengolah teknik sejati matahari dari Sekte Bintang Bulan Matahari, sebuah keterampilan bela diri menengah tingkat surga. Jika Sekte Matahari Bulan Bintang menemukan keberadaan pohon pemahaman jalan, akibatnya tidak terbayangkan. Ia. Mata Deng Yalin menampakkan sedikit kegembiraan saat dia bergegas menuntun Ling Xiao ke daerah terlarang gunung belakang. Kakak laki-lakiku ada di Sekte Panjang Umur. Ling Xiao, ku katakan padamu, sebaiknya kau cepat-cepat mengembalikan ramuan penghilang roh sembilan surga kepadaku. Kalau tidak, kakakku akan memberimu pelajaran. Zhao Ritian buru-buru mengikuti di belakang, bergumam pada Ling Xiao saat mereka berjalan. Dewa Matahari adalah kakak laki-lakimu. Nama kalian berdua memang aneh. Namun, jangan khawatir, jika kakakmu berani main-main, bahkan jika dia tidak mencari masalah denganku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum dingin sementara matanya menyala-nyala bagai kilat, mengandung sedikit rasa dingin. Kau jelas bukan tandingan kakakku, aku janji. Meskipun aku tidak menyukai kakakku, dia telah berhasil menembus alam surga. Dia juga telah mengembangkan teknik sejati matahari ke alam penguasaan yang lebih tinggi. Setelah teknik sejati matahari dikultifasikan sepenuhnya, dia dapat mengolah Kitab Suci Bintang Bulan Matahari dari Sekte Bintang Bulan Matahari. Pada saat itu, dia akan mewarisi posisi Master Sekte. Dia berkali-kali lebih kuat dari si Tian Luo. Zhao Ritian berkata perlahan, ada pandangan aneh di matanya. Kitab Suci Matahari Bulan Bintang Ling Xiao tersenyum tipis ketika sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan dingin. Kitab Suci Matahari Bulan Bintang diwariskan kepada sangguan Ming oleh Ling Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang seni bela diri yang sangat hebat itu? Namun, Sekte Matahari Bulan Bintang memiliki garis keturunan Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan Dewa Bintang. Dikabarkan bahwa garis keturunan Dewa Bintang telah lama hilang, dan hanya garis keturunan Dewa Matahari dan Dewa Bulan yang tersisa. Kitab Suci Bintang sejati mungkin sudah tidak ada lagi. Tanpa Kitab Suci Bintang sejati dari Kitab Suci Matahari Bulan Bintang, paling-paling itu hanya akan menjadi seni bela diri kelas atas surga. Ling Xiao ingin melihat apakah Ketua Sekte Matahari Bulan Bintang saat ini masih ingat perjanjian saat itu. Daerah Terlarang Pegunungan Belakang Namong Suan dan Tetua Agung duduk bersila di daerah terlarang gunung belakang. Di depan mereka ada pesona terang dan transparan yang menutupi seluruh lembah. Gemuruh Pesona itu sangat mempesona dan dipenuhi dengan rune misterius yang mengalir di sekitarnya, memancarkan aura kuno dan misterius. Namun, pada saat ini, terjadi fluktuasi yang hebat, seolah-olah seseorang sedang menyerang pesona itu dari luar, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Master Sekte, meskipun mantra Putra Suci kuat, saya khawatir mantra itu tidak akan mampu menahan serangan Dewa Matahari. Jika dia benar-benar menghancurkan mantra itu, apakah kita benar-benar akan membiarkannya memasuki daerah terlarang gunung belakang? Rambut dan jenggot Tetua Agung semuanya putih, dan jubah putihnya bersih tanpa noda. Dia tampak seperti orang abadi, tetapi saat ini, ada ekspresi khawatir di mata tuanya. Namong Suan berpakaian hijau, dan wajahnya setajam pisau. Dia sangat tampan, dan matanya yang cerah bersinar seolah-olah dapat menampung langit dan bumi. Dia sangat misterius. Kita tidak boleh kehilangan pohon pemahaman jalan. Alasan saya mengajukan taruhan ini adalah untuk mengulur waktu. Namun, jika Dewa Bulan benar-benar menghancurkan pesona itu, saya tidak akan membiarkannya menyentuh pohon pemahaman jalan bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Aura Namong Suan kuat, dan dia sudah berada di level 9 alam Grandmaster. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menembus dari level 1 ke level 9 alam Grandmaster. Sungguh mengejutkan. Namun, Namong Suan telah mewarisi makna sejati kitab suci panjang umur dan telah berkultivasi di bawah pohon pemahaman jalan. Selain akumulasinya selama bertahun-tahun, kecepatan kultivasinya dapat dikatakan cepat. 324 Setelah mengalaminya sendiri, mereka bahkan lebih menyadari kengerian pohon pemahaman jalan. Hanya dengan bercocok tanam di bawah pohon pemahaman jalan setiap hari saja sudah memiliki efek yang mengerikan. Begitu pohon pemahaman jalan berbuah, efek seperti apa yang akan muncul? Oleh karena itu, pohon pemahaman jalan adalah fondasi Sekte Changsen. Pohon itu juga diberikan kepada mereka oleh Ling Xiao sebelum dia pergi. Mereka tidak boleh kehilangannya. Itulah satu-satunya cara. Pemimpin Sekte, Anda telah mengolah kitab suci panjang umur. Bisakah Anda melawan Dewa Matahari? Tetua pertama bertanya dengan penuh harap. Sekarang Namong Suan sudah tidak dapat diduga, tetua pertama bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Oleh karena itu, ia sangat ingin melihat seberapa kuat Namong Suan sekarang. Saya bisa melawannya, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mata Namong Suan berbinar. Namun, Dewa Matahari bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah Sekte Bintang Bulan Matahari. Kali ini, seorang tetua tertinggi alam mulia datang. Peng Zihau sudah sulit dihadapi. Ketika tanah rahasia panjang umur dibuka, aku khawatir pemimpin Sekte dari Sekte Matahari Bulan Bintang akan datang. Tetua Agung menghela nafas dan berkata, Benar sekali. Wilayah rahasia dewa dulunya adalah gudang harta karun Sekte Changsheng kita. Namun, sekarang, tempat itu telah menjadi gudang harta karun bagi wilayah Delapan Desolate. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu melindungi warisan leluhur kita. Aku penasaran apakah Sang Santo dapat kembali tepat waktu. Namong Suan tersenyum dan berkata, dia pasti akan kembali. Dewi Bulan telah mengatakan bahwa bahkan keturunan ular langit pun dikalahkan oleh Ling Xiao. Pada waktunya, aku yakin bahwa seluruh wilayah Delapan Desolate akan merangkak di bawah kakinya. Jika saat itu tiba, itu akan menjadi waktu bagi Sekte Changsheng untuk bangkit. Ya, dia memiliki kekuatan magis yang dapat menciptakan keajaiban dan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetua pertama membelai jenggotnya dan setuju. Gemuruh. Di luar Back Mountain, suara gemuruh semakin keras. Pesona itu bergetar hebat. Krune yang tak terhitung jumlahnya meledak, hanya menyisakan lapisan tipis. Di luar Back Mountain, samar-samar terlihat sosok di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Dia sedang menyerang pesona itu. Tampaknya ada guntur yang meledak di langit. Cahaya di kehampaan itu membakar, dan lautan api muncul. Matahari mengambang di dalamnya, dan menabrak penghalang. Selain itu, tampaknya siluet manusia di luar penghalang itu mampu mengidentifikasi simpul-simpul dari Grand Longevity God Seal Array. Setiap serangan dari siluet manusia itu ditujukan pada titik-titik terlemah penghalang itu, yang menyebabkannya semakin melemah. Krune yang tak terhitung jumlahnya mulai pecah dan penghalang itu perlahan-lahan meredup. Gemuruh. Dengan suara keras terakhir, penghalang yang awalnya kuat itu hancur total. Di luar penghalang, sosok yang kuat perlahan berjalan di udara, disertai dengan suara yang acuh-ta'acuh dan tenang. Pemimpin Sekte Nangong, aku senang aku tidak mengecewakanmu. Bisakah kau menunjukkan padaku wujud sebenarnya dari harta karun di daerah terlarang ini? Sosok muda melesat di angkasa. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan riak-riak muncul di kehampaan. Cahaya mengalir di sekujur tubuhnya saat ia berdiri di kehampaan seperti Raja Ilahi, memancarkan aura yang kuat dan tak terkalahkan. Ia mengenakan satu set baju perang emas. Sosoknya ramping dan tampan. Awan merah samar menyelimuti tubuhnya, dan lautan api misterius muncul di belakangnya seolah ingin membakar langit. Terutama matanya, matanya sangat dalam. Seolah-olah matahari baru saja lahir, dan pemandangan kekacauan memenuhi udara. Itu meliputi langit dan bumi, misterius dan tak terduga. Dia berdiri di sana, memancarkan aura seluas lautan. Seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar di bawah kakinya. Itu membuat orang ingin berlutut. Dia adalah dewa matahari, dewa matahari yang agung. Dia menatap Namong Suan, suaranya sangat tenang, dan tatapannya acuh-ta'acuh. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang bertekad dan percaya diri. Maafkan saya, keponakan dewa matahari. Gunung belakang adalah area terlarang milik sekte Changsen. Mereka yang bukan pengikut sekte Changsen tidak diperbolehkan masuk. Silakan pergi. Namong Suan dan tetua agung berdiri. Jubah hijau mereka berkibar tertiup angin, dan cahaya redup muncul di mata mereka saat mereka menatap dewa matahari. Oh, apakah itu berarti master sekte Namong tidak akan menepati perjanjian itu? Tatapan dewa matahari sangat tenang. Dia sama sekali tidak marah. Namong Suan menatap dewa matahari dan tersenyum tipis, keponakan dewa matahari, aku tidak berjanji akan membiarkanmu melihat harta karun apapun jika kau menghancurkan formasi itu. Aku hanya mengatakan bahwa jika kau menghancurkan formasi itu, kau bisa memasuki gunung belakang. Sekarang setelah kau masuk, silakan pergi. Suara Namong Suan sangat tegas. Aura yang luas dan misterius melonjak di sekelilingnya, dan niat pedang yang tak berujung lahir darinya. Itu sangat murni. Master sekte Namong, Anda salah. Aku hanya ingin mencobanya. Mungkinkah Master sekte Namong bahkan tidak dapat memenuhi permintaan ini? Tatapan dewa matahari berkedip saat dia berbicara tanpa emosi. Maaf, tapi saya tidak bisa. Namong Suan berkata tanpa emosi. Mata dewa matahari bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, jika memang begitu, maka aku harus mencoba teknik pamungkas sekte Master Namong. Aku yakin jika aku mengalahkan sekte Master Namong, tidak ada seorang pun di sekte Changsen yang berani menghentikanku. Suara dewa matahari sangat tenang, tetapi penuh dengan dominasi yang menindas. Kamu bisa mencobanya. Mata Namong Suan bersinar dengan cahaya pedang saat dia menatap dewa matahari tanpa mundur. Ledakan. Aura yang kuat melonjak dari tubuh dewa matahari. Gelombang panas yang tak berujung memenuhi udara. Di belakang dewa matahari, tampak ada lautan api yang membakar langit. Matahari misterius perlahan terbit, menyebabkan ruang bergetar. Weng! Mata Namong Suan menunjukkan jejak keseriusan. Pedang samar-samar mengalir di sekelilingnya. Sinar pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, misterius dan tak terduga. Mereka samar-samar menyatu menjadi domain pedang dan mulai mengalir. Itu seperti pertempuran yang tak terlihat. Seluruh back mountain diselimuti oleh atmosfer yang menindas. Pertarungan antara dewa matahari dan Namong Suan akan segera dimulai. Ini adalah tanah terlarang Sekte Changsen. Menurutmu, siapa dirimu? Beraninya kau menerobos masuk ke tanah terlarang Sekte Changsen. Kau ingin mati? Suara dingin dan tanpa emosi bergema di udara. Dari kejauhan, Ling Xiao dan yang lainnya berjalan mendekat dan muncul di luar gunung belakang. Jubah Ling Xiao lebih putih dari salju. Dia tinggi dan ramping, dan dia memancarkan aura yang tampaknya mampu membelah langit. Dia berdiri di sana dan menatap dewa matahari di udara. Siapa kamu? Ekspresi dewa matahari dingin. Dia menatap Ling Xiao tanpa ekspresi. Putra suci Sekte Changsen, Ling Xiao. Dewa matahari, keluarlah kau dari sini. Ling Xiao tersenyum tipis dan menghentakkan kakinya. Tanah bergemuruh dan raungan naga memenuhi udara. Di udara, aura misterius terjalin. Kilatan petir ungu surgawi yang memancarkan aura yang dapat menghancurkan segalanya menghantam dewa matahari. 325. Susunan penyegel dewa keabadian telah diaktifkan. Dengan tingkat kultifasi Ling Xiao saat ini, kekuatan arai penyegel dewa keabadian 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Niat membunuh yang memenuhi kekosongan dan guntur surgawi ungu yang mengguncang surga membuat ekspresi dewa matahari berubah serius. Ledakan. Menghadapi Purple Heavenly Thunder, tubuh dewa matahari tiba-tiba memancarkan aura yang sangat besar. Dia menamparkan dengan telapak tangannya dan seketika, cahaya yang menyala-nyala menyapu. Orang bisa melihat samar-samar matahari terbit dan bertabrakan dengan Purple Heavenly Thunder. Kaca. Cahaya ilahi meledak dan kehampaan bergemuruh. Kekuatan surgawi yang agung membuat nangong suan, tetua agung, dan bahkan Xia Huang memperlihatkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi Xia Huang. Ia pernah menyaksikan adegan mengerikan saat Ling Xiao mengaktifkan kekuatan Nadi Naga. Dan sekarang, Great Longavity God Selling Array ini sebenarnya lebih kuat daripada Ling Xiao yang mengaktifkan kekuatan Nadi Naga. Ledakan. Matahari meledak dan kilat ungu menyebar. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak, memaksa dewa matahari mundur dari area terlarang. Susunan penyegel dewa keabadian. Aku tidak menyangka sekte keabadian memiliki susunan seperti itu. Dengan tingkat kultifasimu, kau benar-benar dapat menggunakan Purple Heavenly Thunder. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Tatapan dewa matahari tertuju pada Ling Xiao dan ada sedikit nada terkejut dalam suaranya. Karena kamu mengenali Immortality God Selling Array, kamu seharusnya tahu hubungan antara Sun Moon Star Sek dan Immortality Sek. Kamu seharusnya tidak bersikap kasar. Ling Xiao melangkah ke dalam kehampaan, selangkah demi selangkah. Teratai emas berkelebat di bawah kakinya. Jubahnya lebih putih dari salju dan ada guntur surgawi umus samar yang melonjak di sekelilingnya. Dia menatap langsung ke dewa matahari dengan tatapan tajam. Ling Xiao menghela napas lega. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Sepertinya dewa matahari belum memasuki area terlarang dan mungkin tidak tahu tentang pohon pemahaman jalan. Kalau tidak, dengan hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Keabadian, dewa matahari mungkin telah mengenali asal-usul pohon pemahaman jalan. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Pohon pemahaman jalan dikenal sebagai akar spiritual nomor satu di dunia, dan buah pemahaman jalan yang dihasilkannya bahkan dapat disebut sebagai obat suci terbaik. Itu adalah fondasi tanah suci jalan bela diri. Dapat dikatakan bahwa selama pohon pemahaman jalan itu ada, bahkan Sekte yang tidak memiliki peringkat akan dapat tumbuh menjadi tanah suci jalan bela diri dengan cukup waktu. Jika berita itu bocor, para tanah suci dan tertinggi Marsial Way itu tidak akan bisa tinggal diam. Pasti akan terjadi pertempuran berdarah saat itu. Dengan kekuatan Sekte Keabadian saat ini, pohon pemahaman jalan asal-asal usul yang disebut-sebut itu, setelah sekian lama, telah lama menghilang seperti asap. Terlebih lagi, Sekte Changsen saat ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang asal-usul yang disebut-sebut itu. Mata Dewa Matahari tampak acuh-ta'acuh, dan suaranya tanpa emosi. Ling Xiao mencibir Guntur Surgawi. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin Sekte dari Sekte Matahari Bulan Bintang disebut Sang Guan Ming. Dia adalah seorang Titan Dao Iblis pada saat itu. Pada akhirnya, dia ditundukkan oleh Dewa Pemakan Langit dan dianugerahi Kitab Suci Matahari Bulan Bintang. Ajaran leluhur Sekte Matahari Bulan Bintang adalah untuk selalu setia kepada Putra Suci Sekte Panjang Umur. Mereka harus memastikan bahwa garis keturunan Sekte Panjang Umur tidak akan pernah terputus. Apakah saya benar? Murid-murid Sekte Bintang Bulan Matahari, Namong Suan, dan Tetua Agung tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Sekte Bintang Bulan Matahari dan Sekte Keabadian memiliki hubungan, mereka tidak menyangka akan seperti ini. Bukankah itu berarti bahwa Sekte Bintang Bulan Matahari awalnya berada di bawah Sekte Keabadian? Memikirkan hal ini, para murid Sekte Matahari Bulan Bintang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di sisi lain, para murid Sekte Panjang Umur sedikit bersemangat. Benar-benar lelucon. Sekte Matahari Bulan Bintang kita adalah Sekte yang saleh. Bagaimana mungkin Master Sekte Sangguan adalah orang dari Jalan Setan? Sekte Matahari Bulan Bintang kami adalah tanah suci bela diri dari daerah 8D Solate. Bagaimana kami bisa mendengarkan Sekte Keabadianmu? Dewa Matahari berkata dengan tenang. Tatapan matanya dingin. Kakak senior Dewa Matahari benar. Ling Xiao pasti sudah gila. Siapakah Sekte Keabadian itu? Bagaimana mungkin kita mendengarkan mereka? Benar sekali. Dia menyinggung kakak senior Dewa Matahari. Dia pasti sudah mati. Kakak senior Dewa Matahari bunuh bocah ini. Liu Yang dan murid-murid Sekte Matahari Bulan Bintang lainnya menatap Ling Xiao dengan dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Ajaran leluhur Sekte terukir di prasasti Matahari dan Bulan. Tidak apa-apa jika orang lain tidak mengetahuinya. Namun, sebagai Dewa Matahari generasi ini, Anda seharusnya mengetahuinya, membentuk senyum mengejek. Kau tahu tentang prasasti Matahari dan Bulan. Mata Dewa Matahari berbinar seolah ingin melihat isi hati Ling Xiao. Namun, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Dia berdiri di udara dan menatap Dewa Matahari. Dewa Matahari sangat tidak senang. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari delapan daerah kehancuran, salah satu ahli teratas dari generasi muda. Kultifasinya telah lama mencapai alam surgawi, tetapi Ling Xiao hanya berada di tingkat pertama alam kekuatan tertinggi. Jika bukan karena aray penyegelan Dewa Keabadian, Dewa Matahari akan membunuh Ling Xiao dengan satu tamparan. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Namun, kata-kata Ling Xiao mengejutkan Dewa Matahari. Prasasti Matahari dan Bulan adalah keberadaan paling misterius di Sekte Bintang Bulan Matahari. Hanya pemimpin Sekte, tetua tertinggi, dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa prasasti itu berisi warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Bintang Bulan Matahari. Selain itu, prasasti itu juga mencatat hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Keabadian. Dewa Matahari terdiam. Melihat keheningan Dewa Matahari, para pengikut Sekte Bintang Bulan Matahari tercengang. Apa itu prasasti Matahari dan Bulan? Mungkinkah Ling Xiao benar? Ling Xiao, kamu harus tahu bahwa Sekte Keabadian bukan lagi Sekte Keabadian 10.000 tahun yang lalu. Sekte Matahari Bulan Bintang bukan lagi Sekte Matahari Bulan Bintang 10.000 tahun yang lalu. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Apakah kamu pikir kamu dapat mengendalikan aray penyegel Dewa Keabadian? Dewa Matahari menatap Ling Xiao dengan acuh-ta'acuh. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Itu seperti kekuatan surga. Cahaya yang membakar itu menyilaukan, membuatnya tampak seperti Dewa Matahari. Kau benar, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Namun, Sekte Keabadian memandang rendah daerah ke-8 desolasi 10.000 tahun yang lalu. Mungkin saja mereka dapat mengembalikan kejayaan mereka setelah 10.000 tahun. Apakah Sekte Matahari Bulan Bintang ingin menentang ajaran leluhurmu? Mata Ling Xiao berbinar, sikapnya tak tertandingi, membuat orang-orang mengaguminya. Mengembalikan kejayaan kita, hanya dengan kalian saja. Dewa Matahari memandang Ling Xiao, Namong Suan, tetua pertama dan yang lainnya dengan sedikit ejekan di matanya. Mari kita bicarakan hal itu setelah kau meninggalkan daerah ke-8 kehancuran. Ajaran leluhur Sekte Matahari Bulan Bintang diikuti oleh semua orang. Namun, kami mengikuti orang suci Sekte keabadian 10.000 tahun yang lalu, bukan Anda. Aura Dewa Matahari menyebar dan menekan Ling Xiao seolah hendak menekannya. 326. Begitukah, Saat aku mencabut Prasasti Matahari dan Bulan, itu akan menjadi waktunya bagi Sekte Bintang Matahari dan Bulan untuk takluk padaku. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Ada ketajaman yang tak tertandingi di sekelilingnya yang menghancurkan aura Dewa Matahari. Itu seperti cahaya ilahi yang dapat membelah langit dan bumi. Itu tak terhentikan. Jika kau bisa mencabut Prasasti Matahari dan Bulan, maka kau bisa bicara besar. Mata Dewa Matahari bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh samar memenuhi udara. Dia terkejut. Prasasti Matahari dan Bulan adalah harta karun paling berharga dari Sekte Matahari dan Bulan Bintang. Konon, benda itu ditinggalkan oleh Dewa Pemakan Langit. Hanya putra suci dari Sekte Changsen yang bisa mengaktifkannya. Ini rahasia. Bagaimana Ling Xiao bisa mengetahuinya? Namun, Dewa Matahari tidak menyangka Ling Xiao dapat mencabut Prasasti Matahari dan Bulan. Bagaimanapun, Sekte Changsen tidak lagi sekuat dulu. Warisan Sekte Changsen telah terputus. Tidak peduli seberapa berbakatnya Ling Xiao, dia tidak dapat mencabut Prasasti Matahari dan Bulan. Mata Ling Xiao dan Dewa Matahari bagaikan kilat saat mereka beradu dalam kehampaan. Percikan api berterbangan ke segala arah dan aura yang kuat menyebar. Ledakan. Aura dari mereka berdua bagaikan gelombang raksasa yang menyapu ke segala arah. Mereka saling beradu dalam kehampaan. Aura dari Dewa Matahari bagaikan api sejati matahari. Aura itu luas dan agung. Aura itu sangat agresif dan menyebar ke segala arah. Ling Xiao bagaikan pedang dewa yang tiada taraf, memancarkan cahaya pedang yang tak tertandingi. Seolah-olah dia akan menghancurkan segalanya. Dia bertarung dengan Dewa Matahari dan tidak dirugikan. Aura dari mereka berdua melonjak. Para murid di bawah menjadi pucat dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ling Xiao benar-benar dapat bersaing dengan kakak senior Dewa Matahari. Bagaimana ini mungkin? Seorang murid sekte Matahari Bulan Bintang memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Itulah kekuatan formasi itu. Ling Xiao bukanlah tandingan kakak senior Dewa Matahari dengan kekuatannya sendiri. Mata Liu yang berbinar saat melihat kilat ungu yang menyambar Ling Xiao. Dewa Matahari juga seorang seniman bela diri garis keturunan. Mata Ling Xiao berbinar. Meskipun kultivasi Dewa Matahari hanya berada di tingkat ketiga alam surgawi, Ling Xiao merasa bahwa dia sama tak terduganya dengan guru spiritual yang murni dan Ling Juechen. Ling Xiao merasa bahwa garis keturunan Dewa Matahari memiliki energi yang yang sangat kuat. Itu seharusnya memiliki kekuatan garis keturunan atribut yang dengan kultivasi Dewa Matahari yang mengerikan, teknik matahari sejati, dan segala macam seni bela diri yang kuat, jika Ling Xiao ingin mengalahkannya, dia harus membayar harga yang mahal bahkan jika dia mengeluarkan pedang langit pemakan. Dewa Matahari memang sangat kuat. Ling Xiao, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki arai panjang umur penyegel Dewa. Sekte Matahari Bulan Bintang tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Dewa Matahari melangkah maju di langit dan bumi bergemuruh. Matahari Raksasa muncul di belakangnya, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dewa Matahari mengenakan baju zira emas dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Matanya bagaikan kilat dan ada cahaya kemasan di atas kepalanya. Ia berjalan seperti naga dan harimau, seperti Dewa Matahari. Aura yang tak tertandingi menekan Ling Xiao dan semangat juang yang kuat mulai bangkit. Kamu yang sombong, bukan aku. Sekte Changsen ku juga tidak akan membiarkanmu mempermalukan kami. Dewa Matahari, apakah kau berani bertarung? Mata Ling Xiao dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Darahnya mendidih. Dewa Matahari adalah lawan yang sangat kuat. Bahkan Ling Xiao merasa terancam olehnya. Namun, lawan seperti ini tidak hanya tidak membuat Ling Xiao merasa takut, tetapi juga membuatnya merasakan semangat juang yang kuat. Pertarungan antar jenius dimulai di daerah 8D Solates. Bertarung. Dewa Matahari hanya melontarkan satu kata, tetapi itu bagaikan gemuruh guntur. Saat Dewa Matahari melangkah lagi, langit dipenuhi cahaya yang membakar. Itu seperti matahari yang perlahan-lahan menekan orang-orang di depannya. Bahkan ekspresi Namong Suan berubah ketika dia merasakan aura Dewa Matahari. Sekalipun dia telah mengolah kitab suci panjang umur tertinggi, dia tetap merasa bahwa dirinya tidak sebanding dengan Dewa Matahari. Jika Ling Xiao tidak datang, dia tidak akan mampu menghentikan Dewa Matahari memasuki gunung belakang. Hahaha, Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Changsen adalah keluarga. Mengapa kalian berdua harus bertarung? Itu hanya merusak hubunganmu. Pada saat itu, suara tawa lama terdengar di langit. Suara mendesing. Seorang tetua berambut putih dengan jubah merah muncul di langit. Ia tampak berwibawa dan anggun, dan matanya penuh dengan kebijaksanaan. Dia menatap Dewa Matahari dan Ling Xiao, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kekuatan langit dan bumi yang besar menyebar, memisahkan Ling Xiao dan Dewa Matahari. Ini adalah kekuatan dari alam mulia. Mata Ling Xiao berbinar saat dia menatap lelaki tua berbaju merah itu. Dia bisa merasakan kultifasi lelaki tua itu yang mengerikan. Dia adalah seorang kultifator Nobel Plain sejati. Dia tidak hanya mengendalikan kehendak langit dan bumi, tetapi dia juga memadatkan roh primordial jalan bela diri. Zhou Tian adalah salah satunya, dan dia adalah seorang kultifator alam mulia. Ini adalah tetua agung sekte Matahari Bulan Bintang, Peng Zihau. Kultifasinya tak terduga, dan dia sudah menjadi kultifator Nobel Plain. Kamu harus berhati-hati, bisik namong suan kepada Ling Xiao. Tatapan Peng Zihau tertuju pada Ling Xiao dengan sedikit keterkejutan dan kekaguman. Ia tersenyum dan berkata, Kamu Ling Xiao. Kudengar kau mengalahkan si Tian Luo saat kau berada di alam naga dan harimau. Kau memang pahlawan muda. Jika kau bersedia, aku dapat menjadikanmu murid sejati sekte Matahari Bulan Bintang. Para murid sekte Matahari Bulan Bintang tercengang. Tetua agung ingin menjadikan Ling Xiao murid sejati sekte Matahari Bulan Bintang. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima perlakuan seperti itu. Seketika, semua orang memandang Ling Xiao dengan iri. Namong suan dan tetua agung tampak mengerikan. Peng Zihau berusaha memburu Ling Xiao di depan mereka. Dia terlalu kasar. Namun, Peng Zihau adalah seorang kultifator tingkat mulia. Tidak peduli betapa tidak senangnya mereka, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ling Xiao menatap Peng Zihau dan tersenyum tipis. Terima kasih atas kebaikan hatimu, tetua agung. Aku baik-baik saja di sekte Changsen. Aku yakin sekte Changsen akan melampaui sekte Matahari Bulan Bintang di masa depan. Peng Zihau tersenyum dan berkata, adalah baik bagi anak muda untuk bersikap agresif. Namun, kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Dewa Matahari, mengapa kamu memasuki area terlarang sekte Changsen? Peng Zihau menatap Dewa Matahari dan bertanya perlahan. Ling Xiao menatap wajah serius Peng Zihau dan merasa jijik. Peng Zihau pasti tahu bahwa Dewa Matahari telah menyerang batas wilayah terlarang. Dia langsung melompat keluar saat melihat situasinya tidak dapat diselesaikan. Jika tidak, Peng Zihau tidak akan peduli dengan tindakan Dewa Matahari. Tetua Agung, aku merasa ada harta karun di daerah terlarang yang berhubungan erat dengan sekte Matahari Bulan Bintang. Kata Dewa Matahari dengan lemah. Mata Peng Zihau berbinar, Oh, harta karun apa? 327. Pemimpin sekte Namong, harta apa yang Anda miliki di gunung belakang? Bisakah Anda mengizinkan kami melihatnya? Peng Zihau tersenyum dan menatap Namong Suan. Namong Suan tersenyum pahit dan berkata, Maafkan saya, Tetua Peng. Gunung belakang ditinggalkan oleh Dewa Pemakan Langit. Selain pemimpin sekte dan putra suci, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Saya tidak bisa melanggar aturan. Peng Zihau tersenyum dan berkata, Begitu ya. Kalau begitu, lupakan saja. Namun, wilayah rahasia abadi akan segera dibuka. Sekte kita berada di pihak yang sama. Jika pemimpin sekte Namong memiliki informasi terperinci, harap segera beritahu kami. Terima kasih. Namong Suan tersenyum dan berkata, Penatua Peng, sama-sama. Saya akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu, Dewa Matahari, ayo kita berangkat. Peng Zihau tersenyum dan mengangguk sambil menatap Dewa Matahari. Melihat Peng Zihau tidak melanjutkan masalah ini, Dewa Matahari tidak mengatakan apa-apa. Sebelum pergi, dia menatap Ling Xiao dan berkata, Jauhi Dewa Bulan. Dibandingkan dengannya, kau seperti kunang-kunang bagi bulan. Kau berasal dari dua dunia yang berbeda. Kuharap kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir tentang siapa saja yang dekat denganku. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jaga dirimu baik-baik. Dewa Matahari berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit niat membunuh di matanya saat dia berbalik dan meninggalkan gunung belakang. Zhao Ritian, yang berdiri di belakang Ling Xiao, tercengang. Dia ingin Dewa Matahari membantunya mengalahkan Ling Xiao dan mencuri ramuan roh sembilan surga. Namun, dia tidak menyangka Ling Xiao mampu melawan Dewa Matahari secara langsung. Zhao Ritian sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh ke tanah. Dia lupa mengeluh kepada Dewa Matahari. Sekarang setelah dia melihat Dewa Matahari dan pengikut Sekte Matahari Bulan Bintang pergi, dia segera mengikuti mereka. Melihat Peng Zihau dan Dewa Matahari telah pergi, Namong Suan dan Tetua pertama menghela nafas lega. Ling Xiao, kau akhirnya kembali. Aku tidak menyangka kultifasimu meningkat pesat. Kau akan melampaui kami, orang-orang tua. Namong Suan dan Tetua Agung menatap Ling Xiao dengan keterkejutan dan emosi di mata mereka. Mereka telah mendengar bahwa Ling Xiao telah mengalahkan Sitian Luo, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Sekarang setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kultifasi Ling Xiao telah mencapai LV1 dari alam Grandmaster, dan bahwa ia dapat menggunakan kekuatan Longevity Gatsiling Array untuk melawan Dewa Matahari, mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Namong Suan dan Tetua pertama menyadari bahwa Ling Xiao telah tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan selama perjalanannya ke kerajaan kuno kehancuran besar. Pemimpin Sekte, Tetua Agung, Anda menyanjung saya. Ling Xiao tersenyum sambil menatap Xia Huang dan yang lainnya dan berkata, Perkenalkan, ini adalah Raja dari Alam Liar Yang Agung, Xia Huang. Ini adalah Guru Besar dari Alam Liar Yang Agung, Ling Juechen. Ini adalah Master Pavilion Ramuan Spiritual, Pavilion Ramuan Spiritual, Pavilion Ramuan Spiritual. Namong Suan dan Tetua pertama sama-sama terkejut. Xia Huang, Ling Juechen, dan Chunyang Zhenren semuanya setengah langkah lagi dari alam mulia. Dulu, mereka bahkan tidak berani membayangkan bahwa mereka akan datang ke Sekte Changsen. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Pedang Langit Li Ling benar-benar dibujuk oleh Ling Xiao untuk bergabung dengan Sekte Changsen dan menjadi pelindung Tetua Sekte Changsen. Ini adalah elit alam surgawi pertama di Sekte Changsen, jadi mereka tentu saja tidak akan tidak setuju. Setelah bertukar basa-basi, Namong Suan meminta murid-murid Sekte panjang umur untuk membawa Xia Huang dan yang lainnya ke halaman untuk beristirahat. Di sisi lain, Ling Xiao, Namong Suan, dan Tetua Agung pergi ke daerah terlarang di belakang gunung. Di dalam lembah, kabut putih pekat dan uap bermanfaat mengepul. Kabut putih itu terbuat dari energi roh yang begitu padat sehingga telah terwujud dan mengandung energi murni yang tak tertandingi. Ratusan bunga bermekaran di lembah itu. Ada berbagai macam bunga dan tanaman eksotis, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki khasiat obat yang sudah ada sejak puluhan atau bahkan berabad-abad lalu. Semua ramuan spiritual di lembah itu ditanam oleh Tetua Agung, karena ia menyadari bahwa laju pertumbuhan ramuan spiritual di lembah itu sepuluh kali atau bahkan seratus kali lipat dari dunia luar. Berkat pohon pemahaman jalan, segala sesuatu di lembah itu berbeda. Ada fluktuasi misterius yang seperti tanda misterius yang menceritakan kebenaran langit dan bumi. Ling Xiao melihat bahwa di tengah lembah, pohon pemahaman jalan tingginya lebih dari tiga meter. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya rimbun, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau yang berkilauan. Warnanya hijau seperti batu giyok, dan ada pola-pola misterius pada daun-daunnya. Sekali melihatnya, seseorang akan jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Untayan cahaya merah berkelebat di sekitarnya, dan cabang-cabang pohon pemahaman jalan sedikit terkulai ke bawah. Mereka seperti rantai ilahi yang menembus kekosongan yang tidak diketahui, dan mengekstraksi energi tanpa akhir. Ini adalah efek magis lain dari pohon pemahaman jalan. Pohon itu dapat memasukkan cabang-cabangnya ke dalam lapisan-lapisan kehampaan, dan mengekstraksi energi tak terbatas dari waktu dan ruang untuk memelihara dirinya sendiri. Berdiri di bawah pohon pemahaman jalan, seolah-olah semua pikiran yang mengganggu telah lenyap. Seluruh tubuh seseorang menjadi bersih, seolah-olah semua debu telah dibersihkan. Hati Dao seseorang juga menjadi jernih. Suara mendesing. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam dan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan seluruh tubuhnya rileks. Aku tidak menyangka pohon pemahaman jalan tumbuh begitu cepat. Sepertinya kehidupan baru setelah kehancuran telah menyebabkan beberapa perubahan misterius pada pohon pemahaman jalan. Ling Xiao menatap pohon jalan pemahaman di depannya, dan ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ling Xiao, kau benar. Pohon pemahaman jalan ini memang akar spiritual pertama. Pohon ini memiliki efek ajaib yang memungkinkan seseorang memasuki kondisi pencerahan kapan saja. Hari ini, King Er, Jian Wuk, Zuo Zen, dan yang lainnya telah meningkat pesat karena pohon pemahaman jalan. Mereka akan segera menerobos ke alam master. Wajah Namong Suan juga menunjukkan sedikit emosi. Semakin lama ia berkultifasi di bawah pohon pemahaman jalan, semakin ia memahami makna akar spiritual pertama. Pohon pemahaman jalan ini adalah fondasi kebangkitan Sekte Changsen, dan tidak dapat hilang. Inti dari pohon pemahaman jalan adalah buah pemahaman jalan. Itu adalah obat suci tertinggi dari surga dan bumi, dan mencuri kekayaan surga dan bumi. Pohon pemahaman jalan yang tidak menghasilkan buah sudah sangat ajaib. Efek yang menentang surga seperti apa yang akan dihasilkan buah pemahaman jalan. Namong Suan dan tetua pertama menantikannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengendalikan orang-orang yang memasuki area terlarang di gunung belakang. Mereka harus benar-benar setia kepada Sekte, dan hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar yang dapat masuk untuk berkultivasi. Hal ini tidak boleh diketahui oleh tempat suci seni bela diri lainnya. Mata tetua pertama menampakkan sedikit keseriusan. Peng Zihau saja sudah cukup untuk membuat seluruh Sekte Changsen merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh besar. Ada juga banyak ahli alam mulia di tanah suci seni bela diri. Jika berita itu bocor, Sekte Changsen pasti tidak akan mampu menangkis begitu banyak ahli alam mulia. Pemimpin Sekte, Tetua pertama, jangan khawatir. Kali ini, aku akan memperkuat formasi penyegel Dewa Changsen, dan menggunakan pohon pemahaman jalan sebagai mata formasi. Ketika saatnya tiba, bahkan jika seorang ahli alam mulia berani menimbulkan masalah, dia tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Mata Ling Xiaow menunjukkan sedikit rasa dingin. Jika dia tidak kembali tepat waktu hari ini, Dewa Matahari pasti sudah menemukan pohon pemahaman jalan. Mengingat hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Changsen, Dewa Matahari seharusnya dapat mengenali asal-usul pohon pemahaman jalan. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Sekalipun Ling Xiaow memiliki pedang pemakan langit, dia pasti akan mati jika berhadapan dengan pendekar alam mulia. 328. Gemuruh. Seluruh gunung panjang umur bergetar. Riak misterius menyebar dari area terlarang di balik gunung. Seolah-olah seluruh dunia telah diselimuti olehnya. Ling Xiaow berdiri di depan pohon epifani dan membentuk segel dengan tangannya. Energi biduk pemakan langit yang dahsyat menyebar dari tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan roh primordial jalur bela diri untuk berkomunikasi dengan susunan penyegel dewa umur panjang, bersiap untuk memperkuat susunan tersebut. Arai penyegel dewa panjang umur awalnya dibuat oleh Ling Xiaow dan Jin Se. 10 ribu tahun yang lalu, arai ini memiliki kekuatan untuk menekan para dewa tertinggi dan membunuh para dewa dan iblis. Setelah 10 ribu tahun, arai penyegel dewa panjang umur telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, fondasinya masih ada. Ling Xiaow yakin bahwa suatu hari nanti, arai penyegel dewa umur panjang akan mendapatkan kembali kekuatannya dari 10 ribu tahun lalu, atau bahkan menjadi lebih kuat. Bangkit! Mata Ling Xiaow bersinar terang saat bumi bergetar. Kibumi yang tak terbatas melonjak dan terjalin dengan cahaya yang dipancarkan oleh pohon pemahaman jalan. Seolah-olah rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menghubungkan langit dan bumi. Itu sangat misterius. Di dalam kehampaan, kilatan petir ungu menyambar. Sinar cahaya pedang menyebar seperti lautan pedang yang tak berujung. Ling Xiaow diangkat oleh kekuatan langit dan bumi. Dengan pohon epifani sebagai fondasinya, ia memobilisasi kibumi naga dari gunung panjang umur dan energi spiritual langit dan bumi yang tak berujung untuk memperkuat susunan penyegel dewa panjang umur. Fluktuasi kuno dan kuat menyelimuti gunung panjang umur, menyebabkan mata semua orang menampakkan ekspresi sangat terkejut. Di puncak gunung panjang umur, dewa matahari dan Peng Xiaow membuka mata mereka. Ada sedikit keseriusan di mata mereka. Kekuatan arrai penyegel dewa umur panjang meningkat. Tampaknya benar-benar ada harta karun yang luar biasa di daerah terlarang di balik gunung. Mata dewa matahari bersinar terang. Dia sangat akrab dengan Longevity Godsealing Arrai. Meskipun arrai ilahi tertinggi ini telah mengguncang surga 10.000 tahun yang lalu, arrai itu telah menjadi sangat lemah. Jika tidak, dewa matahari tidak akan mampu menembus penghalang area terlarang. Arrai penyegel dewa umur panjang membutuhkan benda suci sebagai intinya. Semakin berharga benda tersebut, semakin mengerikan kekuatannya. 10.000 tahun lalu, Longevity Godsealing Arrai mampu melepaskan kekuatan untuk membunuh dewa dan setan berkat pohon epifani, akar spiritual bawaan pertama. Sekarang, dia bisa merasakan aura dari Immortality Godsealing Arrai semakin kuat dan kuat. Ini menegaskan dugaan dewa matahari bahwa pasti ada harta karun yang luar biasa di gunung belakang. Mungkin, namun, prioritas utama kita adalah tanah rahasia abadi. Kita tidak boleh memperumit masalah. Kali ini, tanah rahasia abadi mungkin berisi warisan dari dewa pemakan langit dan dewa paragon abadi. Kau harus mendapatkan salah satunya. Itulah fondasi sekte bintang bulan matahari kita yang tidak dapat dihancurkan. Mata Peng Zihau juga berkilat. Seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan dan melihat sosok Ling Xiao di tempat terlarang. Dewa matahari menganggup dan berkata, Jangan khawatir, tetua tertinggi. Mengingat hubungan antara sekte matahari bulan bintang dan sekte Changsen, warisan dari dewa pemakan langit pasti akan menjadi milikku. Bahkan dewa matahari pun tak kuasa menahan rasa gembira saat memikirkan tentang warisan dari sang pemakan langit tertinggi, ahli yang tak tertandingi yang pernah menyapu bersih surga 10.000 tahun yang lalu. Jika dia bisa mendapatkan warisan sang pemakan langit tertinggi, dia akan mempunyai kesempatan untuk melangkah ke jalur bela diri dan mencapai puncak bela diri menjadi seorang tertinggi. Itu benar, sekte matahari bulan bintang bertekad untuk mendapatkan warisan dewa pemakan langit dan dewa panjang umur. Pada saat itu, pemimpin sekte dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan dewa bulan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak boleh melewatkannya. Benar sekali, kata sekte matahari bulan bintang. Peng Zihao berkata perlahan dengan tatapan tajam di matanya. Keduanya terdiam lagi, terutama dewa matahari. Tubuhnya diselimuti api merah dan cahaya matahari yang suci menyelaukan. Ia tertelan oleh esensi langit dan bumi dan memasuki kondisi misterius. Ia menyerah mengamati perubahan dalam susunan penyegel dewa abadi. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh gunung abadi bergetar sedikit. Lautan petir dan cahaya pedang menghilang pada saat yang sama. Baru pada saat itulah formasi penyegel dewa abadi menjadi tenang. Weng! Fluktuasi misterius menyebar. Pada saat ini, pohon pemahaman jalan tampak berbeda. Seolah-olah terjalin dengan rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun berkilau dan tembus cahaya. Seluruh pohon memancarkan cahaya ilahi, membuat orang merasa seolah-olah mereka melayang di udara. Terlebih lagi, ki pemahaman jalan semakin tebal. Seolah-olah mereka dapat merasakan arti sejati dari seni bela diri kapan saja. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan. Ada sedikit rasa lelah di matanya. Sekalipun dia telah membentuk roh primordial jalan bela diri, mengaktifkan susunan penyegel dewa abadi menghabiskan banyak kekuatan roh primordial. Pemimpin sekte, tetua pertama, aku telah menggunakan pohon pemahaman jalan sebagai fondasi dan memobilisasi nadi naga panjang umur untuk memperkuat kekuatan formasi penyegel dewa. Bahkan seorang ahli alam mulia tidak akan mampu menembus pertahanan formasi tersebut. Para ahli alam surgawi pasti akan mati. Dengan perlindungan formasi, sekte panjang umur kita akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. dan tetua agung lalu tersenyum. Bahkan ahli alam mulia pun tidak bisa menerobos. Mata namong suan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, sebagai pemimpin sekte dari sekte abadi, dia secara alami dapat merasakan kekuatan mengerikan dari formasi penyegel dewa abadi. Itu membuatnya gemetar ketakutan. Ling Xiao mengeluarkan pohon persik abadi dan menanamnya di lembah. Dengan ki pemahaman jalan dari pohon pemahaman jalan, pohon persik abadi dapat tumbuh dengan cepat. Meskipun pohon persik abadi tidak dapat dibandingkan dengan buah pemahaman jalan, itu tetap merupakan obat raja kelas atas. Itu sangat berharga bagi sekte abadi. Namong suan dan tetua agung hampir mati rasa. Mereka terkejut dengan metode Ling Xiao yang tak ada habisnya. Dengan begitu banyak harta, jika bukan karena Ling Xiao, mereka akan direnggut oleh tanah suci jalur bela diri. Mereka sangat bersyukur bahwa patriark tertinggi pemakan langit telah muncul dan mengirim murid yang mengerikan ke sekte abadi. Pesona gunung belakang juga diperkuat. Ling Xiao juga telah mengajarkan teknik pengendalian rahasia kepada Namong suan. Bahkan Peng Xiao tidak dapat menghancurkan pesona itu, apalagi Dewa Matahari. Bagaimanapun juga, pohon pemahaman jalan terlalu berharga. Ling Xiao harus berhati-hati. Ling Xiao, Namong suan, dan tetua agung berjalan keluar dari gunung belakang. Di luar lembah, Namong king, Jian Wook, Zuo Zhen, Deng Yalin, Deng Tiande, dan banyak tetua serta murid sekte abadi lainnya sedang menunggu di luar. Ketika mereka mendengar berita tentang kembalinya Ling Xiao, mereka semua sangat gembira. Ling Xiao sekarang menjadi idola semua murid di sekte abadi. Ling Xiao, kamu, kembali. Namong king mengenakan pakaian putih dengan pedang panjang di punggungnya. Rambutnya seperti air terjun dan dia masih sedingin peri. Namun, ketika dia melihat Ling Xiao, matanya yang cerah menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tersenyum pada Ling Xiao. Dalam sekejap, langit kehilangan warnanya. Semua murid menatap kosong. Kakak senior tertua ini adalah peri es dan salju yang terkenal. Siapa yang mengira akan ada saatnya dia akan tersenyum? 329. Benar sekali, aku kembali. Ling Xiao tersenyum. Melihat Namong king, Jian Wook, dan wajah-wajah yang dikenalnya, dia merasa bahwa kultivasi mereka telah mengalami perubahan kualitatif kali ini. Namong king dan Jian Wook memiliki kultivasi tertinggi. Mereka telah mencapai puncak level 9 alam naga dan harimau. Mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Grandmaster. Zuo Zhen, Deng Yalin, Wang Chuan Xiong, Gu Zhong, Wang Han dan murid-murid Sekte Changsheng lainnya yang dikenal Ling Xiao juga telah mencapai alam naga dan harimau. Ling Xiao tahu bahwa semua murid ini setia kepada Sekte Changsheng. Mereka pastilah kelompok pertama yang menikmati manfaat dari pohon pemahaman jalan. Itulah sebabnya kultivasi mereka meningkat begitu cepat. Santo, ku dengar si Tian Luo tewas di tanganmu. Kupikir kita masih bisa mengejarmu, tapi ternyata jaraknya malah semakin lebar. Jian Wuk tertawa getir, ada sedikit keterkejutan di matanya. Tidakkah kau lihat? Baru saja, bahkan Dewa Matahari yang sombong itu hanya mampu menandingi Putra Suci dalam hal aura. Putra Suci akan menjadi makhluk tertinggi cepat atau lambat. Deng Yalin berkata dengan penuh semangat. Dia menggambarkan konfrontasi antara Ling Xiao dan Dewa Matahari, dan mata semua murid dipenuhi dengan keterkejutan dan fanatisme. Dewa Matahari adalah seorang ahli jenius dari alam surgawi. Mereka belum pernah melihat seorang ahli setingkat ini sebelumnya, dan Putra Suci benar-benar mampu bersaing dengan seorang ahli alam surgawi. Bukankah itu berarti bahwa Putra Suci juga memiliki kecakapan bertarung seperti seorang ahli alam surgawi? Deng Yalin, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kamu belum belajar apapun, tetapi keterampilan menyanjungmu semakin baik. Ling Xiao menatap Deng Yalin dan memarahinya sambil tersenyum. Deng Yalin terkekeh dan mengusap kepalanya. Saya mengatakan yang sebenarnya, Dewa Matahari jauh lebih tua daripada Sang Santo. Dia hanya hidup seperti anjing. Deng Yalin pernah diganggu oleh para pengikut Sekte Bintang Bulan Matahari sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Sekarang, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tekanan pada Sekte Bintang Bulan Matahari juga berkurang banyak. Ling Xiao dan Nangong King saling berbasa-basi. Tatapannya menyapu kerumunan, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Di mana Sui Wei? Ling Xiao awalnya mengira Sui Wei pasti akan datang setelah mendengar keributan itu. Namun, dia tidak melihat Sui Wei. Ekspresi Nangong King, Jian Wook dan yang lainnya An Ling Xiao. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Sui Wei? Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin, begitu pula suaranya. Anak suci, aku baik-baik saja. Nona Sui Wei ada di pagoda brokat, tapi... Tapi pagoda brokat sekarang ditempati oleh Dewi Bulan. Deng Yalin menguatkan dirinya dan berkata, Apa? Kilatan tajam muncul di mata Ling Xiao saat dia memancarkan aura kuat yang menyapu ke segala arah. Samar-samar, kekuatan naga yang kuat memenuhi udara. Banyak murid dan bahkan para tetua Sekte Changsen dapat merasakan aura yang kuat dari Ling Xiao. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Sang Santo sungguh kuat. Namong King buru-buru berkata, Ling Xiao, jangan khawatir. Sui Wei baik-baik saja. Meskipun Dewi Bulan telah menduduki pavilion Jin Se, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Nona Sui Wei tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya. Mendengar kata-kata Namong King, rasa dingin di mata Ling Xiao sedikit berkurang, tetapi dia masih berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pavilion Jin Se. Ayo kita lihat juga. Namong Suan merenung sejenak, dan banyak murid dan tetua segera mengikuti. Di lembah tempat pavilion Jin Se berada, terdapat hutan bambu yang tenang, air terjun, dan kabut spiritual. Suasananya sangat damai. Kecepatan Ling Xiao sangat cepat. Seperti kilat emas, dia menyapu hutan bambu dalam sekejap dan berdiri di depan pavilion Jin Se. Siapa di sana? Dua gadis berpakaian putih berdiri di luar pintu. Ketika mereka melihat Ling Xiao muncul, mereka segera mengeluarkan pedang panjang mereka dan mengarahkannya ke Ling Xiao dengan tatapan membunuh. Huff, ini adalah pavilion Jin Se milikku. Beraninya kau menghentikanku. Mata Ling Xiao berbinar, lalu memancar dua sinar cahaya dingin, agung dan tajam. Ini adalah tempat pengasingan kakak senior USN. Cepat pergi, atau kau akan kehilangan nyawamu di tempat. Kedua gadis berpakaian putih itu sama-sama berada di alam Grandmaster. Tatapan mereka dingin, dan cahaya pedang melesat keluar dari pedang panjang mereka ke arah Ling Xiao. Kehilangan nyawaku di tempat, kamu pikir kamu siapa? Enyahlah. Ling Xiao berteriak dingin, matanya dipenuhi dengan dingin. Suaranya seperti guntur, dan kedua pedang panjang itu tiba-tiba bengkok. Ledakan. Tubuh Ling Xiao memancarkan aura yang kuat, dan ki sejati yang melahap meledak. Kedua pedang panjang itu meledak dalam sekejap, dan kekuatan yang dahsyat menghantam kedua gadis itu, membuat mereka terpental. Mereka memuntahkan darah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Menurut mereka, Ling Xiao hanya berada di alam Grandmaster, tetapi dia bisa melukai mereka dengan serius bahkan tanpa bergerak. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di sekte Changsen? Ling Xiao bahkan tidak melihat kedua gadis itu, dan langsung berjalan ke pavilion Jinsei. Suara mendesing. Kedua gadis berpakaian putih itu berdiri dari tanah, dan dengan pedang panjang di tangan mereka, cahaya pedang meledak dan menusuk ke arah punggung Ling Xiao. Tatapan mata Ling Xiao menunjukkan sedikit niat membunuh. Saat dia hendak bergerak, terdengar suara dingin dari pavilion Jinsei. Han Mei, Yu He, berhenti. Ketika kedua gadis berpakaian putih itu mendengar suara itu, mereka langsung berhenti, menyimpan pedang panjang di tangan mereka, dan berdiri di sana dengan hormat. Berderak. Pintu bambu itu terbuka, dan Yusen, yang diselimuti cahaya, berjalan keluar perlahan. Wajahnya tak tertandingi, dan dia memiliki temperamen yang unik. Dia memegang tangan seorang gadis bergaun hitam. Wajahnya sangat halus, dan kulitnya seputih salju. Dia memancarkan temperamen yang dingin, tetapi saat dia melihat Ling Xiao, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan muda. Gadis berpakaian hitam itu berlari dan menghambur kepelukan Ling Xiao. Tuan muda, ku kira kau tidak menginginkan Sue Wei lagi. Kau sudah lama pergi, hiks hiks hiks. Wajah kecil Sue Wei dipenuhi dengan kesedihan, dan dia memeluk Ling Xiao erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Ling Xiao menyentuh rambut Sue Wei dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Ling Xiao merasakan dua benda lembut dan elastis di dadanya. Dia tertegun, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan tawa getir. Gadis ini sudah benar-benar tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, Sue Wei hanya beberapa bulan lebih muda dari Ling Xiao. Dia sudah berusia 16 tahun. Tuan muda, Anda tidak boleh meninggalkan saya di masa mendatang. Setelah beberapa saat, Sue Wei merasa sedikit malu saat dia melepaskan diri dari pelukan Ling Xiao. Wajah mungilnya memerah, tetapi matanya tegas saat dia berbicara. Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu. Ling Xiao tersenyum sedikit. Yuesen berdiri di samping dan memandangi kemesraan Ling Xiao dan Sue Wei dengan tatapan aneh di matanya. Yuesen, kenapa kamu ada di pavilion Jinsei? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggalku? 330. Dengi bulan melambaikan tangannya, dan kedua gadis berpakaian putih itu mundur. Ia kemudian menatap Ling Xiao, dan matanya menunjukkan sedikit permintaan maaf. Ini memang salahku, tetapi Sue Wei dan aku langsung cocok. Tinggal di sini membuatnya mudah untuk mengajarinya. Aku tidak menyangka Sue Wei memiliki garis keturunan sembilan nether yang legendaris. Kau juga tahu tentang garis keturunan sembilan nether. Mata Ling Xiao berbinar, ini adalah daerah delapan desolasi dan bukan benua dewa perang. Meskipun garis keturunan sembilan nether adalah garis keturunan teratas, itu sangat langka. Ling Xiao terkejut bahwa Dewi Bulan mengetahuinya. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno. Legenda mengatakan bahwa nine nether supreme dari 10 ribu tahun yang lalu diberi gelar nine nether karena ia memiliki garis keturunan nine nether. Ia menduduki peringkat ketiga di antara 10 great titlet supreme dari 10 ribu tahun yang lalu. Ia sangat kuat, kedua setelah Sky Devoring Supreme dan True Dragon Supreme. Aku tidak menyangka Sue Wei memiliki garis keturunan sembilan nether. Dewi Bulan berkata dengan tenang, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia sudah tidak bisa melihat Ling Xiao, tetapi dia tidak menyangka orang-orang di sekitar Ling Xiao begitu mengerikan. Garis keturunan sembilan nether adalah garis keturunan teratas dan memiliki potensi untuk menjadi yang tertinggi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para pejuang garis keturunan biasa. Buku kuno. Aku tidak menyangka Dewi Bulan tahu begitu banyak. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berkata tanpa komitmen. Tuan Muda Ling, untuk menebus kesalahan, Anda mungkin membutuhkan ini. Mata Dewi Bulan berbinar, dia bisa merasakan ketidaksenangan Ling Xiao. Tangannya berkedip saat dia menyerahkan jimat Gio Kuno kepada Ling Xiao. Apa ini? Mata Ling Xiao berbinar saat ia dengan santai mengirimkan roh primordialnya ke sana untuk memeriksa. Tiba-tiba, Mata Ling Xiao berbinar. Ini adalah Kitab Suci Sembilan Nether. Tidak, hanya Kitab Suci Sembilan Nether yang dapat dianggap sebagai Kitab Suci Sembilan Nether. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Mata Ling Xiao berkilat kaget untuk pertama kalinya. Apa yang tercatat dalam Batu Gio Kuno itu tidak lain adalah Kitab Suci Sembilan Dunia Bawah yang telah dikultivasikan oleh Sembilan Dunia Bawah Tertinggi. Sayang sekali Kitab itu tidak lengkap, karena hanya sebagian kecil saja. Paling-paling, Kitab itu dapat dikultivasikan hingga alam surgawi. Saya menemukan ini di sebuah relik kuno secara tidak sengaja. Mungkin pemilik Batu Gio Kuno ini adalah murid dari Nine Nether Supreme. Itulah sebabnya dia memiliki Kitab Suci Nine Nether. Namun, seni bela diri ini paling cocok untuk dikultivasikan suwewe, bukan? Dewa Bulan tersenyum tipis. Meski masih dingin, dia tampak lebih nyata. Kau benar, Fragmen Sembilan Nether ini memang paling cocok untuk dikultivasikan suwewe. Baiklah, aku akan mengambilnya. Katakan apa yang kau inginkan. Dia tidak percaya bahwa Dewi Bulan akan begitu murah hati mengambil pecahan buku Sembilan Ketenangan. Bahkan jika itu adalah teknik bela diri Sembilan Nether yang tidak lengkap, itu masih sebanding dengan teknik bela diri kelas rendah tingkat surga. Selain itu, itu adalah bagian pertama dari Kitab Suci Sembilan Nether. Itu sangat berharga. Dewi Bulan dan Ling Xiao tidak memiliki hubungan yang dalam. Dia pasti punya motif untuk mengeluarkan sesuatu seperti ini. Saya harap Anda dapat membantu saya memperoleh Kitab Suci Matahari Bulan Bintang setelah Tanah Misteri Panjang Umur dibuka. Dewa Bulan tersenyum tipis. Matanya bersinar terang. Kitab Suci Bintang Matahari dan Bulan. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa Kitab Suci Surgawi ada di alam mistik panjang umur? Mata Ling Xiao berbinar saat dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Dia terkejut bahwa Dewa Bulan akan mengajukan permintaan seperti itu. Saya yakin Longeviti Misteri Len adalah tanah misteri Sekte Panjang Umur. Seharusnya ada banyak seni bela diri yang berharga di dalamnya. Kau tahu hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Panjang Umur. Kitab Suci Matahari Bulan Bintang diberikan kepada kita oleh Dewa Pemakan Langit. Namun, Sekte Matahari Bulan Bintang telah kehilangan Kitab Suci Bintang. Oleh karena itu, aku harap kau dapat membantuku sekali saja. Kata Dewa Bulan dengan sungguh-sungguh. Mata Ling Xiao dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berkata, setelah wilayah rahasia keabadian terbuka, para kultifator alam mulia dari Tanah Suci Seni bela diri pasti akan datang. Bahkan jika kamu memiliki Kitab Suci Matahari dan Bulan Bintang, kamu harus meminta bantuan kepala sekolahmu. Mengapa aku? Apakah anda yakin saya dapat membantu anda? Saya yakin. Dewa Bulan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membantumu sekali lagi jika kau bisa menemukan Kitab Suci Matahari Bulan Bintang. Ling Xiao mengangguk. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dewa Bulan melirik Sui Wei dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan pavilion. Tuan Muda, saudari Dewa Bulan adalah orang yang baik. Dia mengajariku banyak hal akhir-akhir ini. Sui Wei memandang kepergian sosok Dewa Bulan dengan enggan. Oh, apa yang dia ajarkan padamu? Mata Ling Xiao berbinar. Kakak Dewa Bulan mengajariku cara mengolah dan mengendalikan sembilan netherki dalam tubuhku. Tuan Muda, lihatlah kultifasiku. Sui Wei tersenyum dan mengaktifkan kultifasinya. Alam Naga Harimau level 6. bergetar dan matanya berkilat tak percaya. Ketika Ling Xiao pergi, Sui Wei masih berada di alam kisejati. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi dua alam. Ling Xiao merasa itu tidak nyata. Apakah kamu sudah mulai mengolah kitab sembilan nether yang tidak lengkap? Tampaknya Dewa Bulan tidak berbohong. Aku harus berterima kasih padanya. Mata Ling Xiao bersinar dengan kelembutan. Dia bisa melihat bahwa kisejati dalam tubuh Sui Wei telah diubah menjadi kisejati sembilan nether. Selain itu, dia telah mengonsumsi beberapa harta berharga yang dapat meningkatkan kultifasinya. Itu pasti hasil kerja Dewa Bulan. Kultifasi Sui Wei saat ini hanya berada di urutan kedua setelah Ling Xiao, Namong King, dan Jian Wuk di antara generasi muda Sekte Changsen. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan sangat terkejut hingga bola mata mereka akan jatuh ke tanah. Bahkan Ling Xiao pun tak kuasa menahan rasa iri. Garis keturunan sembilan nether milik Sui Wei memang merupakan garis keturunan bela diri yang terbaik. Tuan Muda, saya akan berkultifasi dengan baik. Saat kultifasi saya semakin kuat, saya akan melindungi Anda. Sui Wei mengangkat tangan kecilnya yang lembut dan berkata dengan tegas. Baiklah, aku akan menunggu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Setelah mengobrol dengan Sui Wei sebentar, Ling Xiao mengasingkan diri di pavilion. Kali ini, dia bersiap untuk memurnikan semua persik keabadian menjadi ramuan persik. Ramuan persik tidak hanya dapat meningkatkan kultifasi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan bakat seseorang. Ramuan ini dapat mengubah seorang pecundang menjadi seorang jenius dan seorang jenius menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Selanjutnya, dengan bantuan ramuan persik, Sui Wei mungkin dapat merangsang garis darah sembilan nether dan meningkatkan kultifasinya. Dengan sangat cepat, Ling Xiao telah memurnikan ramuan persik dari selusin persik keabadian menjadi lebih dari 40 ramuan persik. Ramuan persik itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan memancarkan aroma misterius. Warnanya seperti batu giyok dan orang bisa tahu bahwa itu adalah ramuan terbaik. Aku sudah memiliki bakat seorang raja. Aku ingin tahu apakah ramuan persik masih berguna bagiku. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengeluarkan ramuan persik dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Kekuatan itu luas dan lembut saat mulai membersihkan tubuh Ling Xiao dan mengisi kembali kekuatan hidupnya. Ledakan.